hai hai semua kali ini saya akan kongsikan resepi menggunakan gulungan salmonnya ini adalah gulungan salmon kita bukakan terlebih dahulu plastiknya plastik gulungan salmon ini sangat mudah dibuka ketika masih beku lagi ya kawan-kawan saya menggunakan beberapa biji bawang merah kemudian kita hiris nipis-nipis begitu juga dengan gulungan salmon kita hiris nipis-nipis ya jika teman-teman memotongnya kepada beberapa bahagian saja pun boleh ya terpulang kepada cita rasa masing-masing kita tumbukkan bawang putih dan keluarkan kulitnya dan kita cincang teman-teman yang baru bersama jangan lupa subscribe ya dan like kan resepi ini ya teman-teman kemudian kita potongkan daun bawang disini saya menggunakan tiga batang jika teman-teman tiada daun bawang boleh juga digantikan dengan kucai ya masukkan sedikit minyak dan tumis bawang-bawangan termasuk juga daun bawang ya tambahkan sedikit garam ketika menumis bawang-bawangnya kita biarkan seketika sampai aromanya naik kemudian kita tambahkan jagung yang di dalam tin teman-teman juga boleh gunakan jagung segar dengan menghiris ya dan masukkan gulungan salman sebelum saya menambah bahan yang selanjutnya ini adalah pes gocucang ya berwarna merah mengandungi cili berwarna hijau mengandungi pes soya dan bawang putih sahaja manakala yang warna coklat hanya pes soya sahaja jadi disini teman-teman boleh pilih yang mana satu teman-teman mahu ya untuk yang tidak tahan pedas boleh menggunakan yang warna coklat kali ini saya menggunakan yang warna hijau ya teman-teman gaulkan hingga sebati ya tambahkan gula dan garam sedikit jika kurang masin ya teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati